Pemandangan mengenaskan seperti ini jamak kita temukan di mana-mana, pasca banjir terjadi. Korban di poskop kungsian mulai diserang berbagai penyakit pasca banjir. Selain anak-anak, korban yang paling rentan terserang penyakit adalah ibu hamil dan Manula. Sumiyati misalnya. Nenek 65 tahun ini terpaksa tinggal di poskop kungsian bersama sang suami yang menderita strok. Seminggu tinggal di poskop, sumiyati pun mulai mengeluhkan sakit di bagian ulu hati hingga ia kehilangan nafsu makan. Luapan air banjir yang membawa serta segala macam sampah, kotoran hewan dan manusia, serta buangan limbah rumah tangga dan industri, membuat ancaman penyakit makin rentan menyerang warga. Salah satu yang paling berbahaya adalah leptospirosis dengan gejala demam, muak, muntah dan pusing. Leptospirosis itu adalah melalui, paling banyak melalui urin tikus. Jadi karena terjadi banjir, biasanya tikus menjadi keluar ya dari tanah atau dari tempat ia tinggal biasanya, misalnya di go. Dan kemudian urinnya akan menjadi terpapar bagi manusia, terutama pada saat banjir. Selain itu, ancaman diare, penyakit kulit, gangguan pencernaan, infeksi saluran pernafasan dan demam berdarah juga kerap mengintai. Kondisi pengungsian yang tidak higienis, lembab, minim stok air bersih, serta jumlah pengungsi posko yang terlalu padat, membuat berbagai penyakit sangat mudah berkembang dan menular satu sama lain. Namun, anggaran penanganan bencana nasional sebesar 14 miliar rupiah, membuat Kementerian Kesehatan hanya mampu menyediakan obat-obatan, tenaga medis terlatih, dan pelayanan gerak cepat untuk melayani 50 ribu orang lebih di posko pengungsian banjir Jakarta. Percegahan, pemenuhan kebutuhan secara khusus tadi saya katakan, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua. Tetapi juga di semua pos kesehatan sudah disiapkan adalah obat-obat dan tenaganya. Ikut tergenangnya satu rumah sakit dan 52 pos kesmas, membuat Kementerian Kesehatan harus membangun 98 pos kesehatan dan 4 rumah sakit lapangan, dengan mengerahkan 100 orang tenaga medis tambahan. Semua layanan kesehatan ini harusnya bisa dimanfaatkan para korban banjir dengan gratis. Maka seharusnya tidak ada lagi pasien korban banjir yang terluntah-luntah dan sulit mengakses layanan kesehatan. Tim Liputan, Trans 7